Intro Halo Sobat Bersinar, kembali lagi dengan saya Alda di podcast Otak Atik obrolan tentang aksi asli narkoba di BNN Kota Batam Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari kumbuk agama yang pastinya menarik untuk kita kulit nih Otak atik dari cerita, ilmu, dan mungkin pengalaman Bapak Pendeta langsung Nah, tema kita pada podcast kali ini yaitu narkoba dalam pandangan agama Baiklah Sobat, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Pendeta Meri Pandiangan Selamat siang Bapak Selamat siang Bagaimana kelebaran untuk siang hari ini? Baik sekali Kak Rini Oke, baik Bapak Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita Otak Atik BNN Kota Batam Baik Bapak Pendeta, jadi besok kita akan memperingati hari baik sekali Bapak sudah mengetahkan hari anti-narkotika internasional yaitu pada tahun 2024 Yang mungkin merupakan untuk keprihatinan masyarakat internasional terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia Bapak Mungkin Bapak sudah tahu apa tema tahun 2024 ini? Kalau tema secara menyeluruh, pernah baca sih ya Tapi memang harus baca kembali Oke, baik Kalau gitu saya beritahu tema hari tahun 2024 ini adalah masyarakat bergerak bersama dan melawan narkoba menunjukkan di Indonesia bersinar Oke, dalam rangka peringatan Hany 2024 ini Bapak kami mengundang Bapak Pendeta langsung untuk berbincang-bincang nih Pak Tentang narkoba dalam pandangan agama nasrani Baik Karena sebelumnya kita sudah melakukan podcast dalam pandangan agama muslim Bapak izin Oke Untuk itu kita langsung mungkin pulih kaji ya Bapak ya Baik-baik Areni Mungkin apakah ada cinta atau pengalaman Bapak nih yang bersinggungan terkait narkoba mungkin dari masyarakat, keluarga, atau lingkungan sekitar yang pernah bersinggungan dengan narkoba langsung Oke, karena memang saya ini penggerak di bidang kerohanian ya Kak ya Ya baik Otomatis yang berurusan atau berhubungan dengan apa yang saya kerjakan sekarang Ya Narkoba atau pelaku atau korban merupakan bagian juga Di mana kami harus memperhatikan kerohanian mereka Supaya sebisa mungkin baik umat maupun siapapun yang kami kenal Itu bisa memiliki self defense atau bagaimana cara mereka bisa membela diri mereka terhadap pengaruh akumat Kebetulan Baik Kalau boleh cerita sedikit nih Boleh Bapak, kita jangan santai dengan Bapak Nah kita nyotak-nyotak nih Otomatik ya Di tahun 2014 Baik Kami mendirikan sebuah gerakan antinarkoba Di Kepri Kebetulan waktu itu saya binaan dari Pak Kapolda pada zaman itu Pak Armand de Pali Waktu itu Brigjen Armand de Karya Jadi saya adalah binaan beliau Dan saya sempat mendirikan sebuah organisasi antinarkoba Namanya waktu itu gerakan mencegah daripada mengobati Oke Tapi sekarang namanya ada sedikit perubahan Dan ketika saya menjabat sebagai ketua pada zaman itu Otomatis saya bersinggungan dengan yang namanya korban kebanyakan Korban daripada narkoba Narkoba Baik itu yang tidak saya kenal awalnya Ada juga yang saya kenal Bagaimana saya harus menyelamatkan mereka Supaya mereka bisa direhabilitasi Lalu mereka bisa sadar bertobat gitu kan Walaupun memang pencegahan ini tidak semudah apa yang Mohonlah penanggulangan maksud saya Penanggulangan ini tidak semudah apa yang kita pikirkan Ketika kita sudah berhubungan dengan korban Itu ceritanya panjang lebar luas dalam Dan juga ada juga saya pernah membawa seseorang harus direhat di Jakarta Karena memang anak ini harus disingkirkan dari pergaulan dari Kota Matang Di lingkungan juga saya Di lingkungan saya juga Saya tahu siapa-siapa yang menggunakan Jadi saya mengadakan pendekatan dari sisi kemanusiaan Karena kebetulan yang waktu itu berbeda agama Saya hanya bisa melakukan pendekatan ke mereka Dengan treatment-treatment tertentu Supaya mereka menyadari bahwa itu berbahaya dan tidak diulang Walaupun akhirnya sempat ditangkap juga Tapi paling tidak saya sudah mengupayakan Kalau keluarga Puji Tuhan sampai saat ini Tidak ada keluarga Baik keluarga dekat Atau keluarga jauh Bagaimana pandangan penyalahan napoba terhadap mungkin Dalam individu ataupun masyarakat dalam prosesi agama kita sendiri Kalau tadi kan Bapak mungkin bersinggungan dengan masyarakat Ada yang mungkin dari agama yang lain Tapi ini dari agama nasranya kita sendiri Pak Baik Mungkin saya agak sedikit melebar sedikit ya Karena pertanyaannya penyalahgunaan Benar Jadi kalau penyalahgunaan ini pada dasarnya Hampir semua hal Ketika terjadi penyalahgunaan Maka efeknya tidak baik Ini belum bicara benar Ini baru bicara baik saja dulu Kalau bicara benar nanti konsepnya kepada Alkitabiyah Karena memang dasarnya harus firman Tuhan kan Itu dari sisi kekristenan ya Nah kalau berbicara penyalahgunaan apalagi narkoba Ini ya penyalahgunaan alat saja lah Misalnya tadi saya baru menyaksikan sebuah patung yang dibuat dari pisau namanya Angel Knight Oke Itu dibuat dari pisau di Inggris sana Dari ribuan pisau jadi sebuah patung Dimana pisau itu adalah pisau yang digunakan untuk melakukan kejahatan Padahal pisau dibuat untuk Mungkin istri memasak di rumah dan lain-lain Untuk menciptakan karya Tapi ketika disalahgunakan menjadi sesuatu yang tidak baik Nah kalau penyalahgunaan narkoba Sebetulnya narkoba ini kan kalau kita boleh pelajari Diadakan kan untuk medis Benar Tentunya dengan resep Kalau kita mau lihat terminologi daripada narkoba itu sendiri Dengan resep atau tidak dengan resep Kira-kira seperti itu Nah kalau berbicara penyalahan narkoba ini terhadap sisi kekristenan Dan otomatis penyalahgunaan terhadap narkoba ini Ketika terjadi dalam hal kerohanian Maka kalau dihubungkan maka orang-orang yang berkutip di dalamnya Akan mempengaruhi komunitas paling tidak Kan begitu Mempengaruhi sel yang paling kecil yaitu rumah tangga Kalau saya pelajari waktu itu kan Kalau di rumah mulai barang hilang Nah itu sudah harus hati-hati tuh Berarti ada sesuatu kan Hilang kecil, lama-lama hilang TV, lama-lama hilang komputer Semua dijual ya Pak Semua dijual Kan begitu kan Hanya untuk memenuhi Keinginan hawa nafsu Iya Keterikatan itu ya Penyalahgunaan itu Otomatis rumah tangga menjadi goncang Hancur Iya Kalau suami menggunakan narkoba Otomatis gaji atau penghasilan berkurang Akhirnya rumah tangga Efek ujungnya adalah kerohanian dari rumah tangga itu sendiri Nanti efek selanjutnya kepada anak-anak Anak-anak tidak melihat narkoba Tidak menggunakan narkoba Tapi efek dari narkoba itu mereka rasakan Contohnya TV dijual jadi nggak punya TV Ya kan Komputer dijual jadi nggak bisa belajar Akhirnya nggak bisa bayar listrik Rumah tangga perang Itu jadi kalau kita lihat dari sisi kerohanian Mau tidak mau harus kita akui Narkoba ini sampai ke titik itu pun akan merusak Baik Kira-kira seperti itu Oke baik Pasti otomatis di dalam ayat dalam Alkitab kita Adakah khusus untuk yang membahas tentang Larangan penyalahganan atau narkobai tersebut Yang mungkin dapat membangun nih Pak Menyadarkan masyarakat atau mungkin orang sekitar kita Yang khususnya di kalangan remaja Ya Adakah mungkin ayat Alkitabnya Pak Ya jadi begini Narkoba ini kan Saya nggak tahu sejarah ini narkoba ini Tahun berapa Belum muncul istilah narkoba ini ya Tapi kalau zaman-zaman kerajaan Cina dulu Dengan hasis dan lain-lain Kan pernah dulu terang antara Eropa dan Cina dan Jepang Lalu menggunakan narkoba untuk menghancurkan masyarakat Cina Tapi saya nggak tahu tahun berapa itu Ini berbicara tahun Nah sementara Alkitab ini kan sejarahnya dari zaman nabi-nabi gitu kan Jadi kalau berbicara tentang kata narkoba itu sendiri Tidak ada Baik Menurut saya ya Semoga saya tidak salah Semoga saya tidak salah Menurut saya mungkin hampir semua kitab Agama Tidak ada kata narkoba Tapi memang ada tersirat disitu Bahwa apabila begini-begini-begini gitu kira-kira ya Maka narkoba merupakan bagian yang masuk di dalam Saya bacakan Boleh doa ya? Boleh dua ayat Dibacakan saja Bapak Dibacakan dua ayat Ada berapa ayat lah ya Oke baik Mungkin dari surat mana Pak? Dari Injil Injil Matius Injil Matius Saya baca dari pasal yang ke-22 ya Matius 22 Nanti ada hubungan dengan 1 Korintus pasal yang ke-13 ya Berarti berhubungan Berhubungan Dan ini untuk menjawab pertanyaan tadi Adakah di Alkitab yang berkaitan tentang itu? Ya Oke Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34-40 Firman Tuhan berkata Ya Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat Orang-orang sanduki itu bungkam Berkumpulah mereka Tidak berlima Dan seorang dari mereka Seorang ahli Taurat bertanya Untuk mencoba Yesus Guru Ini ayat 36 ya Guru Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus Kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Ayat 38 Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Ayat 39 Firman Tuhan berkata Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Katanya sama ya Artinya setingkat Satu taraf Kira-kira seperti itu Iyalah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kasihi sesama manusia Seperti dirimu sendiri Dari ayat ini Berarti kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa ada satu hal yang harus kita lakukan Bahwa kita juga harus mengasihi diri sendiri Oke Kalau dari 1 Korintus Pasal yang ketiga Kita baca ya 1 Korintus pasal yang ketiga Ayat Ayat yang ke 16-17 Firman Allah berkata begini Tidak tahu tak kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah Dia di dalam kamu Ayat 17 Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab baik Allah adalah kurus Dan baik Allah itu ialah kamu Firman Allah berkata baik Allah itu ialah kamu Diri sendiri Diri kita Sedangkan dimulatius mengatakan kita adalah baik Allah Kita harus mengasihi diri kita sendiri Jadi begini Kalau berkata-kata Mencari Kata nakobat Tentunya tidak ada Tidak ada Tetapi dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan Bahwa saya harus mengasihi diri sendiri Dimana disini adalah baik Allah Kalau saya menghancurkan diri saya Berarti saya menghancurkan baik Allah Kalau kita mundur dari masa kejadian Dimana pada saat itu Allah menciptakan Adam dan Allah Itu adalah kreasi dari Allah Ciptaan Allah Buatan Allah dari tangan Allah sendiri Bahkan dihembuskan rohnya kepada Adam dan Allah Ada yang keluar dari Allah kepada manusia Kan kira-kira seperti itu Maka ketika kita merusak diri kita Kita merusak kreasi Allah Dan itu berdosa Contohnya lah Seorang bapak membuat sebuah rumah Lalu anaknya merusak Hukum positif saja Ada yang terkait disitu Ketika terjadi pengurusakan Dilaporkan pada polisian Maka terjadi tindakan hukum Kan begitu kira-kira ya Ada hukum yang harus dihadapi oleh si pelaku Sama terhadap narkoba juga Kalau saya sebagai kreasi Allah Lalu saya merusak bayi kala Maka ada hukum yang harus saya jalanin Oleh karena itu Kalau berbicara ada gak tentang narkoba Tidak ada Ayat alkitab tidak ada Ayat alkitab tidak ada Tetapi ayat alkitab mengajarkan bahwa saya harus menjaga tubuh saya Saya rawat Mandi pakai sabun yang terbaik Sampo yang sesuai Harus misikkan gigi Kira-kira seperti itu ya Pakai baju juga mungkin yang bersih Itu artinya mengasihi diri Itu melaksanakan titan Tuhan Nah kalau saya konsumsi narkoba Otomatis saya merusak Oleh karena itu Itulah yang boleh saya gambarkan Kenapa Seorang anak Tuhan Baiknya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ataupun di luar sana Yang agama lain Menurut agama lain Mereka tetap sama Harus Mengasihi diri Di sendiri Merawat diri Karena ini adalah ciptaan Allah Ciptaan Tuhan Jangan kita rusak Kalau kita rusak Maka Berarti kita melanggar kita Allah Kira-kira seperti itu Baik Bapak Pendeta Terima kasih Untuk penyanyian selanjutnya nih Bapak Sesuai tema Hanitahun ini Bapak ya kan Masyarakat bergerak bersama Melawan Akoba Menyujukan Indonesia Bersinar Nah kira-kira seperti apa Upaya idealnya nih Mungkin dari komunitas gereja Bapak Kita lagi bahas komunitas gereja nih Untuk mungkin memengerangi Penyalahgunaan Narkoba yang khususnya dalam Bentuk penjagaan Jadi begini Memang ketika Saya bergerak pada saat itu Ya Saya lebih bergerak kepada penyuluhan Penyuluhan Itu kan penjagaan Penjagaan Kalau pemerantasan keurusan kepolisian Kepolisian benar sekali Dalam hal ini adalah DM Tapi saya harus sampaikan bahwa Upaya kepolisian dalam Pemberantasan Terlalu berat Untuk menghadapi Peredaran narkoba Kita tutup satu jalur Muncul jalur begitu Kita bunuh satu induk Pengedar besar Anak-anaknya satu saja induk juga Oleh karena itu Pemberantasan Penyuluhan bukan Bukan merupakan cara yang Tepat Kalau menurut saya Benar kepolisian Menjalankan tugas Itu Perintah hukum Tapi kalau menurut saya Yang paling tepat adalah Pencegahan Pencegahan Waktu itu Saya mau lakukan banyak sekali Penyuluhan Penyuluhan kepada sekolah-sekolah Baik yang diminta Atau kami Menawarkan ini Penyuluhan kepada lingkungan masyarakat Tentang kita Fakur Narkoba Ya Jadi kalau Berbicara tentang Pencegahan Tentunya Sebagai seorang Rohaniawan Yang bisa saya lakukan Yalah Saya bisa mengedukasi Jemaat Dimana saya melayani Saya bisa mengedukasi Anak-anak sekolah minggu Di gereja dimana saya melayani Saya juga bisa mengedukasi Remaja-remaja Tentang Resiko Dari Pengaruh narkoba Buat generasi muda terhadap Kalau kepada orang tua Saya harus katakan begini Ketika Seorang Anak Mengalami Terpengaruh Dengan narkoba Sesungguhnya Orang tua juga Harus punya Anggilan besar Terhadap Kejatuhan sang anak Kalau saya pelajari Dari berbagai macam Kejatuhan sang anak Terhadap narkoba Paling besar Ialah Karena kurangnya Perhatian dari orang tua Kalau kurang perhatian ini Panjang Yang cukup luas Kalau tidak Tapi yang intinya ialah Bahwa terhadap Pertumbuhan anak ini Perlu sekali Kita mengadakan Orang tua mengadakan Perhatian secara khusus Dari masa kecil Kalau boleh saya kasih contoh Ini yang saya lakukan Kepada anak-anak saya Baik Dari kecil mereka Sudah kita kasih kesempatan Untuk Memilih Dan Tahu resiko Atas Pilihannya Contoh sederhana saja Suatu saat Kami Makan di rumah Makan Lalu anak-anak Kita kasih kesempatan Untuk memilih Makanan apa yang dia mau Kasih kesempatan Kalau dia bilang memilih Contohnya dia pesen Makanan A Kita kasih pandangan Oh ini pedas Kalau Makanan B Oh ini kamu mungkin Gak suka Karena terlalu manis Kalau Makanan C Oh ini Kamu gak suka Karena terlalu keras Dan lain sebagainya Nanti dia akan memilih Kira-kira yang mana Dan dia tahu resikonya Kita kasih tahu Pilih sesuka mereka Sesuai dengan selera Tapi konsekuensinya Mereka harus tahu Kalau milih Yang satu Resikonya seperti ini Milih yang ini Resikonya seperti ini Jadi dari kecil Mereka sudah ditanamkan Dan ini juga saya ajarkan Kepada orang tua Orang tua Di gereja Di komunitas kami Bagaimana mendidik Anak-anak ini Untuk memahami Resiko atas pilihan dia Sehingga suatu saat Ketika kita jauh dari Anak-anak Kita gak khawatir lagi Karena anak-anak tahu Kalau dia pilih Resikonya adalah Dia yang tanggung Gitu kira-kira Oleh karena itu Sejak dini Anak-anak ini Saya ajarkan Bersama-sama Saya sebagai rohaniawan Lalu jemaat Sebagai umat Yang saya layani Anak-anak yang Kebanyakan menjadi target Ya Kalau dulu Waktu saya penyuluhan Saya katakan merokok itu Pintu gerbang Gak dibanding narkoba Itu Itu yang kami Sampaikan Hal kecil ya Pak ya Merokok adalah Pintu gerbang Bagi narkoba Jadi kita sampaikan kepada Anak-anak Sebelum mereka Mengenal narkoba Mungkin mereka kan lebih dulu Mengenal rokok Resikonya seperti apa Karena gak selamanya Orang tua itu bersama Dengan anak Di sekolah Di tempat dia bermain Dia akan terpapang Dengan pengaruh-pengaruh Teman-temannya Jadi dari situ Kita sudah kasih Pandangan Resikonya iyalah Resikonya iyalah Resikonya iyalah Nah sehingga Ketika anak ini jauh Otomatis Anak-anak ini Sudah mengetahui Mana yang boleh Dan mana yang tidak boleh Jadi ini sebetulnya Suatu Apa namanya Bersama-sama Saya sebagai rohaniawan Orang tua sebagai umat Yang saya layani Nah orang tua itu Memberikan didikan kepada Anak-anak Ini baru komunitas Gerinja saja ya Oke baik Pak Kira-kira seperti itu Ruang lingkup di komunitas Gerinja Oke baik Kalau tadi kan Pak Mungkin upaya Untuk pencegahan Seperti itu Kalau ini Pak Untuk menyadarkan masyarakat Sekitar mungkin Dalam bahaya narkoba Tapi khususnya Di bagian generasi Mudahnya Itu menurut Bapak Pendeta Bagaimana Pak Cara paling efektif Untuk pencegahan Baik Iya Jadi yang saya lakukan Waktu itu ialah Penyeluhan Oke Ke sekolah Kalau bisa sih Setelah penyeluhan Tetap harus ada Kesinambungannya Contohnya Yang kami lakukan waktu itu Kami pilih beberapa Anak-anak dari sekolah itu Sebagai agent 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 Kalau bahasa mereka Mungkin cukup kali ya Agent Seakan-akan sebagai mata-mata Mata-mata Satgas mungkin ya Pak Iya Padahal fungsinya Tidak seperti itu juga Tapi ketika anak-anak Dikasih kepercayaan Masuk dalam komunitas Anti Narkoba Penyeluhan Anti narkoba Mereka Paling tidak Mereka yang sudah dikasih tanggung jawab Ini merasa Punya tanggung jawab Terhadap dirinya Dan terhadap lingkungannya Gitu Jadi jangan hanya penyeluhan Terus pindah sekolah lain Ini dibiarkan begitu saja Nanti mungkin suatu saat Dikumpulkanlah Anak dari sekolah ini Sekolah ini Sekolah ini Bikin komunitas band Bikin komunitas basket Bikin komunitas motor Jadi mereka itu Harus di Maintain Harus di Maintain Karena pengalaman saya kemarin Penyeluhan setelah itu sudah Hilang begitu saja Hilang begitu saja Jadi kami hanya dikenal Sebagai pepugas anti narkoba Tapi kami tidak bisa Mengenal mereka sebagai Mangsa Salon konsumen Kan begitu kan Seharusnya Mereka dirangkut Dimanapun Lalu buat komunitas yang lebih besar Ya harapannya Mereka bisa saling menjaga Yang pertama Yang kedua Mereka bisa menjaga lingkungan Paling tidak Di sekolah Ataupun di sekitarnya mungkin Atau di sekitar Jadi ketika ada Wah ini teman saya makai Teman saya sudah mau Terkontaminasi dengan pemakaian Mungkin bisa disampaikan kepada Yang lebih tinggi Dalam komunitasnya Sehingga sejak ini Bisa mengantisipasi kepada Si calon pelaku tadi Tentang resiko-resikonya Oke Penyeluhan saya rasa Cara paling baik Mungkin memang ini Bisa dibilang Agak puno Agak puno ya Tapi Kalau penyeluhan ini dilakukan Dengan berkesinam Saya rasa Ini cara paling bagus Agak ada jejaring Kira-kira ya Saling menjaga Saling menjaga Oke baik Bapak Mungkin kita sudah Membahas upaya Pencegahan dari komunitas gereja Kemudian Membahas dari Untuk menyedarkan masyarakat Mulai dari generasi muda Sekarang bagaimana sih Pak Pentingnya peran keluarga Dan pendidikan mungkin Iya Dalam Mungkin pendidikan agama ya Pak ya Dalam mencegah penyelahan narkoba Iya Pentingnya keluarga dan pendidikan Dalam konkes agama ya Jadi gini Setiap manusia itu Terlahir Seperti lembaran Oke Tergantung Bapak sama ibunya Menulis Iya Di situ Dan begitu Contohnya saya lah Saya lahir dari keluarga pendeta Baik Bapak saya Seorang pendeta Di gereja-gereja Indonesia Mungkin ada satu ungkapan begini Anak petani Akan lebih pandai Bercocok tanam Karena memang bapaknya petani Petani Anak nelayan Akan lebih pandai Untuk menangkap ikan Karena bapaknya nelayan Saya pernah ngalami itu Saya maju suatu hari Mbak dapatnya tepat Samping saya kan jauh 2 meter saja Dia berada satu ember Nah, dari pelabuhan Di pelabuhan Saya tanya sama dia Kok bisa begitu Mbak Ya diceritakan Iya lah Bapak saya nelayan Oke Nah dari situ kita bisa memahami bahwa Memang betul Manusia itu lahir dari Seperti-seperti Tergantung orang tuanya mau menulis apa Nah disini Intinya peranak orang Wow Tulisan apa yang mau dikuratkan disitu Apa yang mau dia buat tentang Tulisan yang paling efektif Untuk bisa diterima oleh setiap anak Contoh Bagaimana keluarga memberikan contoh Kalau orang tua bilang Jangan meropok ya anak Tapi sambil meropok Sampai kapan pun ini gak akan efektif Gak sesuai dengan contoh yang diberikan Baik Bapak Kamu sekolah minggu ya hari minggu Tapi dia hanya nonton di rumah Mungkin anak ini sekolah minggu Dalam konteks ketakutan saja Karena perintah sama Bapak Tapi sampai suatu titik nanti Suatu saat nanti Anak ini akan Mengatakan dalam dirinya Bahwa itu hanya sebagai sebuah kuat ibadah Bukan sebagai sebuah kebutuhan Untuk beribadah kepada Bapak Yang benar ialah Bapak Ibu setiap hari minggu Bangun pagi-pagi berdoa bersama Lalu pergi ke gereja Bersama-sama Bersama-sama Pulang dari situ Makan siang mungkin dimana Ciptakan keluarga yang harmonis Mungkin kalau orang tua Kalau di Batang ya Bapak kerja Bapak ibu kerja Anak aja Kalau sudah keadaannya seperti ini Ditambah lagi Dengan begitu Bapak ibu pulang Rimut terus di rumah Nggak ada perhatian sama anak Nggak ada kasih ya Pak ya Tidak ada kasih disitu Tidak ada pengajaran Tidak takut akan Tuhan Jangan salahkan Kalau anak ini nanti terpapar dengan Hal-hal sebenarnya narkoba Jadi yang paling penting Dilakukan di sini Ialah dari saya yang paling kecil Itu keluarga Oke Bagaimana orang tua Mendidik anak dengan Pemahaman yang benar tentang Firman Tuhan Tentang tanggung jawab Tentang resiko Tentang hal-hal yang baik Moral Sehingga anak ini Sedari kecil mengetahui bahwa Dia punya tanggung jawab tentang hidup dia sendiri Saya punya anak umur tua Baik Bicara tentang jajan saja Jajannya aja saya gunakan Untuk pendidik dia Jadi tidak semena-mena Kasih begitu saja Artinya kalau saya kasih sekian Cukup tidak cukup Kalau kamu mau beli lebih Lalu Kira-kira seperti ini Misalkan dia mau beli baju yang Namun Artinya apa? Untuk mencapai sesuatu Ada effort yang harus diperjuang Harus diperjuangkan Setelah beli baju Risikonya jelas Uangnya berkurang Kan begitu kan? Kamu dapat baju Kamu dapat baju Oke Baik Bapak Kita lanjutkan Kalau tadi kita sudah membicarakan sangat banyak ya Pak ya Dari masyarakat Upaya pencegahan Kemudian bagaimana di kalangan remaja Untuk selanjutnya Mungkin seperti yang kita ketahui nih Pak Salah satu cara agar pecandu narkoba itu kan Berhenti kita rehabilitasi nih Mungkin di badan narkotika nasional sendiri Kemudian kalau dari agama kita sendiri nih Pak Nasrani kan Pak Pasti kan ada upaya atau treatment khusus Mungkin yang bisa kita lakukan untuk membantu pemulihan para pecandu Jadi kita membicarakan pemulihan dalam agama kita sendiri Itu agama Nasrani Bapak Saya harus jujur ya Boleh Bapak Itu yang belajar Jadi Pertanyaanmu itu gak boleh bergandangannya Baik Harus jujur Karena memang saya sempat mergerak di bidang itu Dan sempat juga bawa beberapa orang untuk rehabilitasi Rehabilitasi adalah hal yang baik Ya Baik sekali Tapi sesungguhnya tidak menjawab kebutuhan Karena setelah rehabilitasi Anak ini akan keluar ke masyarakat Ya Satu sisi masyarakat yang dia kenal Mengetahui bahwa dia sebagai pecandu Ada stigma yang menempel Menempel Sama seperti mati Kan begitu-begitu Maka komunitas tertentu akan mengingkir Anaknya takut terpapar dan lain dan sebagainya Agak Bisa dibilang Seperti dikucilkan oleh sekelompok orang Itu yang saya alami Karena memiliki background itu Akhirnya anak ini Atau Orang yang sudah mengalami rehabilitasi ini Mengalami kesulitan ketika mereka sudah di luar sana Dan justru lebih mudah untuk mengalami hal yang sama Kenapa? Karena di komunitas mereka-mereka lebih diterima Iya Komunitas maksud saya adalah para pemakai Pemakai Mereka lebih diterima Karena ada transaksional di situ Artinya contohnya begini ya Saya sebagai pemakan Saya direhab Ya kan? Setelah saya keluar dari rehabilitasi Mungkin sebagian teman saya gak tahu dari buat teman dengan saya Justru teman saya yang lama itu mengharapkan kedatangan saya Karena dengan saya datang ada uang yang mengalir ke mereka Saya sebagai seorang konsumen Untuk orang-orang sebagai korban Yang sudah direhabilitasi Apakah itu direhat ataupun harus mengalami sampai ketahanan Di jumlah merah jalan kapal Yang mereka butuhkan bukan sekedar masehat Tapi kehadiran kita Sebagai kawan Merangkul ya Pak ya Merangkul Oke Jadi Satu-satunya yang paling kita Yang bisa kita lakukan Yang paling tepat Yalah Kita hadir buat mereka Oke Dan dalam hal ini Tentunya Harus bekerja sama dengan keluarga Peran penting keluarga Peran penting keluarga Jadi kalau saya datang sebagai seorang kakak terhadap korban Tapi orang tuanya enak Gak mau tahu Gitu kan Pikirnya sudah diserahkan kepada Pak Pendeta Ya gak akan berhasil juga Gak akan berhasil juga Orang tua juga harus siap sedia Jadi kalau boleh saya Ini saya minta maaf sebelumnya Oh Agak sedikit ekstrim Baik Bapak Agak sedikit ekstrim Apabila seorang anak Jatuh dalam penyalahgunaan nakoa Maka salah satu pelakunya adalah Orang tua Orang tua Walaupun orang tua itu tidak pakai nakoa Tapi orang tua lah yang membentuk anak Sehingga anak menjadi kemakai Oleh karena itu Kalau anak direhab Orang tua juga harus Direhab Mungkin Rehabnya si pelaku Di badan arpetika nasional Tapi rehab orang tua itu Dalam bidang kerohannya Imannya dulu berarti ya Bapak ya Iya Orang tuanya juga harus mengalami pelayanan Pastoral dari gereja Bahwa Kitalah yang menoreh tulisan itu Di kertas yang putih Sehingga anak itu menjadi rusak Orang tua Orang tua perangannya Kalau di rumah itu hangat Orang tua perangannya baik Saya yakin anak tidak akan mudah terpengaruh Bahkan dia sama sekali tidak terpengaruh Karena tahu kalau dia pakai rumah tanda kami akan rusak Kalau dia pakai keluarga kami atau masa depan saya akan rusak Oleh karena itu Sebagai seorang rohaniawan yang bisa saya lakukan ya paling datang Mendoakan Menjadi bagian dari perangannya Mereka Ya Tidak mengesampingkan dia Justru mengutamakan Tentunya dengan peranak orang tua Jadi Satu keluarga itu harus didoakan Khususnya Oke Para Bapak Iya Bapak-bapak ini harus dikenal ke bengkel orang Oke Mungkin mau lebih sekarang ke bapak-bapak Iya Bapak-bapak Bagaimana untuk mendidikan anaknya mungkin Iya Kalau firman Tuhan bilang Bapak lah yang suka menyakiti hati anak-anak Oke Karena merasa bapak Dia merasa lebih berkuasa Iya Merasa lebih otoriter Lebih dominan Saya pikir udah gak zamannya Kalau zaman dulu mungkin masih bisa Sekarang bapak itu yang harus dilakukan adalah merangkul anak-anak Oke lah anak umur satu, lima tahun, sampai sepuluh tahun Kita masih bisa bilang kamu, kamu, kamu Tapi kalau sudah lepas dari itu Itu sudah sahabat Jadikan dia sahabat Jadikan dia sahabat Maka kepada kita lah dia akan bercerita Bukan kepada yang lain Kepada kita lah dia akan mencari tahu Bukan kepada yang lain Kira-kira seperti itu Maka bapak-bapak ini harus menggel Mas menggel Oke Baik Bapak Ini yang terakhir nih Bapak Untuk bapak pendeta mungkin Apa pesan atau nasihat terakhir yang ingin bapak pendeta sampaikan kepada pendengar sober kita nih Sobat bersinar terkait bahaya narkoba tapi dalam pandangan agama Nasrani Oke Mohon izin Bapak mungkin bisa dijawab Baik Baik Jadi kalau berbicara kembali ke penyalahgunaan ya Berbicara kepada penyalahgunaan maka yang muncul adalah yang tidak lain Oleh karena itu sebisa mungkin kita antisipasi supaya narkoba tidak masuk ke lingkungan keluarga kita Maka tugas keluarga yang paling penting Jadi kalau tugas pemerantasan, tugas kepolisian, tugas keluarga adalah penambulanannya Bagaimana caranya sejak ini kita sebagai sebuah keluarga yang kecil atau mungkin komunitas dalam bekerja membentuk sebuah keluarga atau komunitas yang anak Sehingga disitu tercipta komunikasi yang intens satu dengan yang lain Tadi saya sudah singgung antara Bapak sama anak yang pada umumnya Kalau dalam hal perrohanian sebuah keluarga bisa dipenuhi maka kebutuhan anak yang lain itu sudah dipenuhi Oleh karena itu sebagai rohaniawan saya menghimbau pada keluarga-keluarga yang ada Jangan menimpahkan tugas untuk mendidik anak ini kepada guru di sekolah Jangan menimpahkan juga tugas tentang narkoba ini kepada kepolisian Justru menimpahkan tugasnya kepada keluarga Supaya sendiri mungkin anak-anak itu tidak mengenal Kalaupun mereka diperhadap dengan hal yang seperti itu Mereka tahu bagaimana mereka harus berpindah Jadi sekali lagi kencegahan adalah hal yang paling baik Jadi ada penanggulangan Benar penanggulangan Benar Pak Kencegahan adalah yang paling baik Kita cegah anak-anak kita Supaya mereka tidak mengenal Jadi ciptakan keluarga yang hangat Bidik anak dengan takut akan Tuhan Bukan supaya takut ya Beda supaya takut dengan takut akan Tuhan Beda dengan takut akan Tuhan Artinya kita dulu yang takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Kita dulu Maka kita didik anak kita seperti kita takut akan Tuhan Kita warnai anak kita dengan warna yang baik Kita hiasi kehidupan anak kita dengan hiasan yang baik Kita ceritakan masa depan mereka dengan hal-hal yang positif Maka didik mereka dengan firman Tuhan Dekat dengan Tuhan Rajin berdoa Rajin baca firman Tuhan Rajin beribadah kepada Tuhan Rajin melayani Tuhan Ciptakan komunitas yang baik Saling mendukung Saling menopang Saling mendoakan Saling berlindungan Hal-hal yang seperti ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita Dan satu hal lagi Ketika komunitas ini tercipta dengan baik Maka peluang mereka ke depan pun Bisa jauh lebih baik Karena Sudah dibekali ya Pak ya Dibekali dan dihitung kemanimbang Tira-tira begitu Pak Renu Oke Baik Bapak terima kasih atas bincang-bincangnya Baik Sobat Bersinar Sekian bincang-bincang kita terhadap Bapak Pendeta Dari pandangan Dari pandangan agama Nasrani ya Pak ya Karena sebelumnya kita sudah dari pandangan agama muslim Yang terhadap mungkin kita membahas tentang narkoba Mungkin kesimpulannya Kalau kita ambil dari Bapak Pendeta nih Intinya dari diri kita sendiri Jaga diri kita sendiri Karena kita menjaga baik Allah juga Bentar Bapak? Betul kita Bapak Oke Kita melestarikan apa yang sudah diciptakan oleh Allah kita sendiri Seperti itu Bapak Oke baik Dan tidak lupa mungkin pendekatan dari keluarga Pastinya pendekatan dari keluarga Intinya jawi narkoba sempat bersinar Baiklah sekian dari saya Reny Alda Dan Bapak Pendeta Ferry Pandian Terima kasih Bapak Sekali saya ucapkan Atas ilmunya dan atas segalanya Puji Tuhan kami dapat ilmu Shalom Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih